Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil almiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun makna iman Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa salam Nabi yang telah membawa kita dari zaman zahilian Menuju zaman terang-benerang seperti saat ini Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan ceramah singkat mengenai sabar Saudara-saudaraku sekalian Kita pasti pernah mendengar kata sabar bukan? Lantas, apa itu sabar? Pada dasarnya, sabar berasal dari kata sabiru wasbiru Yang memiliki arti menahan Di dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri kita Dari kesusahan dan menyikapinya Dengan rasa ikhlas, rela, tabah, berlapang dadah Dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tiga jenis sabaran yang harus kita asa Dalam kehidupan sehari-hari Yaitu sabar dalam menahan amarah Sabar dalam menahan hawa nafsu Dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup Dan tak bisa dipunggiri bahwa Ada sesuatu hal di dunia ini Yang pasti akan datang di setiap kehidupan manusia Yaitu Cobaan ataupun ujian Dan sekuat apapun kita menahan Dan menolak cobaan tersebut Kita pasti tidak bisa Karena hal ini sudah pasti akan datang Pada setiap kehidupan manusia Tapi agar cobaan tersebut menjadi pahala Dan mengangkat derajat kita sebagai umat muslim Hendaklah kita menghadapi cobaan tersebut dengan bersabar Dengan begitu cobaan tersebut akan berubah menjadi kebaikan Dengan begitu cobaan tersebut akan berubah menjadi kebaikan Dengan begitu Surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Artinya Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar Dalam ayat ini disebutkan bahwa Keuntungan orang-orang yang mau Mengerjakan sholat lima waktu Dan yang mampu menahan rasa sabarnya Nisjaya Allah SWT Menjanjikan pertolongan kepadanya Saat mendapat kesusahan Bahkan Allah SWT Juga berfirman Dalam Quran Surat Al-Imran Ayat 146 Yang berbunyi Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar Melati kesabaran Memang terkadang berat Dan terasa pahit Namun hasilnya pasti manis Dan perlu juga diketahui Bahwa tidak semua orang Mampu menikmati kesabaran Karena pada hakikatnya Tidak semua orang Mampu menahan rasa sabar Itulah tadi cermas tingkat Mengenai sabar Yang bisa saya sampaikan Kepada saudara-saudaraku sekalian Semoga kita lebih mengerti lagi Arti sabar Dan kemudian kita mengamalkannya Di kehidupan sehari-hari Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kebahagiaan di dunia Maupun di akhirat Bersikap sabar Juga merupakan ajaran yang baik Yang disinggung di dalam Al-Quran Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 152 Yang berbunyi Ya ayuhalladina aman Nusta'inun disubiri wassalat Inna allaha ma'as-subirin Artinya Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar Dalam ayat ini disebutkan Bahwa keuntungan orang-orang yang mau mengerjakan sholat lima waktu Dan yang mampu menahan rasa sabarnya Nisjaya Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan pertolongan kepadanya Saat mendapat kesusahan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Juga berfirman dalam Quran Surat Al-Imran Ayat 146 Yang berbunyi Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar Melatih kesabaran Memang terkadang berat Dan terasa pahit Namun hasilnya pasti manis Dan perlu juga diketahui Bahwa tidak semua orang Mampu menikmati kesabaran Karena pada hakikatnya Tidak semua orang Mampu menahan rasa sabar Itulah tadi cermas singkat mengenai sabar Yang bisa saya sampaikan Kepada saudara-saudaraku sekalian Semoga kita lebih mengerti lagi Arti sabar Dan kemudian kita mengamalkannya Di kehidupan sehari-hari Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Karena kesempurnaan hanya milik Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh